Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di History Teacher Official Kali ini kita akan membahas salah satu topik menarik dalam sejarah Indonesia Yaitu tentang penerapan demokrasi liberal Periode 1945-1959 Tapi terlebih dulu kita akan membahas pengertian kata demokrasi itu apa Serta kata parlementer itu apa Dan kemudian definisi dari demokrasi parlementer itu apa Nah kata demokrasi sendiri ini berasal dari bahasa Yunani kuno pada abad ke-5 Masehi Yang terdiri dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat Serta kratos yang berarti pemerintahan Secara definisi demokrasi ini adalah sebagai bentuk sistem pemerintahan suatu negara Dalam memujudkan kedaulatan rakyat Sedangkan parlementer itu adalah sinonim dari parlemen Jadi dalam sistem demokrasi parlementer yang pernah kita terapkan Indonesia waktu itu di periode 1945-1959 Ini menerapkan sistem demokrasi parlementer Dimana pada waktu itu parlemen itu mempunyai kerudukan yang sangat penting Karena parlemen bisa memperhentikan dan mengangkat perdana menteri Serta kabinet yang dibentuk Itu untuk penjelasan dari sistem demokrasi parlementer Sebenarnya sistem demokrasi liberal atau demokrasi parlementer Atau sistem parlementer lah namanya Itu bukan sistem pemerintahan yang pertama kali diterapkan di Indonesia Tetapi justru yang pertama kali diterapkan itu adalah sistem presidensial Jadi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disahkan 18 Agustus 1945 Ini memang mengatakan bahwa Indonesia itu memang sistemnya adalah presidensial Jadi selama 4 bulan dari periode 18 Agustus 1945 Sampai 14 November 1945 Kita ini murni ya Murni menerapkan UD45 secara betul Artinya waktu itu benar-benar presidensial dipakai oleh negara Indonesia Karena presiden itu bertindak sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara Tetapi nanti sejak keluarnya maklumat wakil presiden Tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik Itu nanti akan memicu Indonesia ini apa ya Beralih dari sistem presidensial ke semi-parlementer Yang nanti akan diawali dengan pembentukan kabinet syahrir Pada tanggal 14 Agustus 1945 Masih terkait dengan penerapan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer Yang ini sejak 14 November 1945 Yang ditandai dengan terbentuknya kabinet syahrir Ada beberapa fakta menarik yang perlu saya sampaikan Yang ini mengenai pertentangan antara syahrir dan Soekarno Sebelum diterapkannya demokrasi liberal di Indonesia Kita tahu bahwa Sultan Syahrir ini adalah salah satu tokoh yang memang Sangat getol mendorong Indonesia ini menerapkan sistem demokrasi liberal ya Jadi dia bersama Muhammad Hatta memang salah satu orang tokoh yang sangat vokal ya Terhadap penerapan demokrasi liberal di Indonesia Mengapa demikian? Ya karena memang baik syahrir maupun Hatta itu adalah orang berpendidikan Yang memang dilahirkan di institusi atau kampus di Marat ya Atau di Eropa sana Jadi mereka bisa merasakan seperti apa sistem demokrasi liberal itu diterapkan Secara luas secara komprehensif ya oleh negara-negara yang memang menerakkan sistem tersebut Nah sedangkan Soekarno kita tahu bahwa Soekarno ini sejak muda sekolah Dia gak pernah keluar negeri gitu Jadi dia selalu sekolah di dalam negeri atau di Indonesia gitu Soekarno ini adalah seorang yang mempercayai bahwa Sistem demokrasi yang pas itu adalah demokrasi ala Indonesia Jadi sistem demokrasi yang disesuaikan dengan keperibadian bangsa Indonesia Dan tentunya Soekarno juga sangat tidak menyukai yang namanya demokrasi liberal ya Karena dianggap dengan berdirinya partai politik itu nanti akan banyak memecah rakyat Karena kan kita tahu ya bahwa masing-masing partai kan punya kepentingan yang berbeda-beda Itulah kenapa di awal-awal kemerdekaan kita tahu Soekarno ya Pada sidang PPKI ke-3 ya 22 Agustus 1945 Soekarno kan mendesak PPKI untuk mengesahkan PNI atau Partai Nasionalis Indonesia sebagai partai tunggal Nah ini kan jelas-jelas tidak sesuai dengan prinsip demokrasi liberal Dan pada akhirnya kita tahu Akhirnya KNIP yang waktu itu Bulan November 1945 itu kan dikuasai oleh kelompok-kelompok yang memang pro dengan demokrasi liberal Sehingga sistem presidensial yang telah dibangun Yang telah ada sejak tanggal 18 April 1945 Sampai dengan bulan November 1945 itu harus diganti dengan sistem demokrasi liberal Itu secara singkat ya mengenai perdebatan kedua pokok bangsa yang selama ini kita kenal sebagai founding parents Yang menarik dari penerapan demokrasi parlementer di Indonesia Periode 1945-1949 serta 1950-1959 itu terletak pada situasi terkini ya Yang waktu itu terjadi Misalkan kita lihat di periodis 1945-1949 ketika bangsa kita sedang mengalami yang namanya Masa mempertahankan kemerdekaan ya dari rongrongan Belanda Pada waktu itu kita lihat kabinet pertama kabinet Syahrir ini harus jatuh bangun ya Dalam diplomasi untuk melawan Belanda Setelah kemudian kalah di perundingan Inggarjati Maka kemudian kabinet Syahrir ini harus jatuh gitu Harus diturunkan karena gagal ya dalam berdiplomasi Sementara itu untuk kabinet penerusnya yaitu kabinet Amir Itu juga tidak bertahan lama ya kabinet Amir Syahrir Fuddin Jadi nanti ketika kalah dalam perundingan Renville ya Itu pun juga membuat kabinet Amir ini akhirnya harus jatuh ya Karena memang gagal dalam diplomasi juga gitu Dan seterusnya kemudian nanti dipegang oleh kabinet Hatta ya Kabinet Hatta ini adalah kabinet yang memang waktu itu Presiden Soekarno menginstruksikan kepada Muhammad Hatta untuk membentuk pemerintahan ya Karena memang situasi dalam waktu itu adalah situasi darurat ya Karena tahun 1948 Indonesia ini kan mengalami sebuah kejadian yang luar biasa ya Selain ada agresi militer Belanda itu juga ada peristiwa separatis ya di Madiun ya Atau gerakan PKI Madiun yang membuat Tadi ya yang membuat kabinet Amir tadi jatuh gitu Nah kabinet Hatta itu hanya bertahan sampai nanti berdirinya RIS ya Atau Republik Indonesia Syarikat ya Setelah nanti RIS dibubarkan ya Atau sistem predikasi dihilangkan Kita kembali ke bentuk negara kesatuan Akhirnya kemudian kabinet Hatta juga dibubarkan gitu Sementara untuk periode 1950-1959 Situasi politik tidak lagi dipengaruhi oleh konfrontasi Indonesia dengan Belanda ya Tetapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing partai politik ya Jadi sejak kita menerapkan UDS 1950 ya Yang menjadi dasar penerapan demokrasi liberal Periode 1950-1959 Ini kita benar-benar ada di situasi yang rumit Karena masing-masing partai ini punya kepentingan ya Siapa yang berkuasa ya dia yang memiliki kepentingan Dan akhirnya di parlemen ya Masing-masing partai ini saling menjatuhkan kabinet Maka tidak heran ketika masa demokrasi liberal Periode 1950-1959 ini Banyak sekali kontak ganti kabinet di tengah jalan gitu Belum selesai, sudah diganti